Siapa yang tak kenal Popeye, ya? Tokoh kartun yang satu ini digambarkan sebagai seorang pelaut perkasa. Popeye akan punya kekuatan super setiap kali menyantap sekaleng bayam. Dalam sekejap, Popeye mampu kalahkan brutus musuh utamanya. Kartun Popeye merupakan bagian dari kampanye makan sayur di kalangan anak-anak. Meski mengandung banyak nutrisi, sayuran ini kurang disukai anak-anak karena rasanya yang dinilai tidak enak. Ternalai jam-anak Langkah Pakte Logah kelihatan Dalam seorang pelaut perkasa Hal tersebut yang menjadi salah satu inspiration dari penucian dalam bentuk. inspirasi Umi Koi Runisa dalam menciptakan kreasi makanan yang berbahan dasar bayam di tangan Umi bayam yang biasa digunakan sebagai bahan utama dalam membuat sayur disulapnya menjadi camilan bergizi tinggi sebagai keripik bayam bahan baku bayam yang saya gunakan adalah bayam rojo yang saya dapatkan dari para petani bayam di Kunjang dalam seharinya saya membutuhkan 25 kg bayam rojo dan 15 kg tepung beras keripik bayam olahan saya ini mampu bertahan lama yakni 1 bulan sejak penggorengan dalam penjualannya Umi menyediakan dua ukuran kemasan keripik bayam olahannya untuk kemasan kecil dengan neto 75 gram harga yang ditawarkan sejumlah rep 3.750 akan tetapi jika ada yang membeli sejumlah 3 kemasan kecil cukup membayar 10.000 saja sedangkan untuk kemasan sedang dengan neto 150 gram dijualnya dengan harga berkat inovasi dan kreatifitas umi mengaku bahwa banyak ibu rumah tangga yang membeli produk keripik bayamnya tersebut banyak ibu-ibu yang tertolong dengan keripik bayam saya karena selain menjadi camilan bisa juga sebagai lauk makanan untuk anaknya yang susah makan sayur, ungkap ibu satu anak ini usaha keripik bayam milik umi ini diberi nama Enis umi mulai bergerak di bidang makanan sejak tahun 2009 silam sebelum menekuni usaha makanan umi bergelut di bidang konveksi kemudian umi beralih ke usaha keripik yang ditekuninya hingga saat ini kini usaha umi sudah terdaftar dalam pangan industri rumah tangga petanda hubung IRT Kabupaten Kediri dengan dibantu oleh tiga orang karyawannya yang merupakan tetangga sekitar rumahnya selain memproduksi keripik bayam umi juga memproduksi beberapa olahan lain yakni keripik pisang dan juga keripik matahari dalam pembuatan keripik pisang umi memilih untuk menggunakan buah pisang jenis kepo super tiap harinya umi mampu menghabiskan dua kuintal pisang kepo super keripik pisang Enis ini mampu bertahan selama satu bulan sejak masa penggorengan umi memilih untuk membagi kemasan penjualan keripik pisang menjadi empat ukuran untuk ukuran kemasan kecil untuk ukuran kemasan kecil dijual umi dengan harga Rp 3.750 dengan neto 75 gram kemudian untuk ukuran sedang dijual dengan harga Rp 5.000 dengan neto 100 gram sedangkan ukuran besar dibanderol harga Rp 9.000 dengan neto 250 gram lalu umi juga menjual keripik pisangnya secara curah dengan kemasan 1 kilogram seharga Rp 33.000 sedangkan dalam pembuatan keripik matahari umi menggunakan bahan dasar tepung beras dan juga tepung terigu dalam kemasannya umi menjualnya menjadi dua kemasan yakni besar dan kecil kemasan besar dengan neto 250 gram dijual seharga Rp 10.000 sedangkan kemasan kecil berisi 13 biji dengan harga Rp 3.750 peran pemerintah kabupaten kediri dalam mengembangkan kepala Rp 1.000 UMKM dirasa UMI sangatlah besar, baik secara promosi, peralatan, peningkatan mutu dan kualitas maupun pelatihan-pelatihan yang diberikan. Pernah saya mendapatkan pelatihan mengenai ekspor produk, pembuatan tepung kasava dan strategi pemasaran dari Dinas Kopri Indah Kabupaten Kediri. Dan juga saya sering sekali diajak untuk mengikuti pameran produk-produk UMKM di dalam daerah maupun luar daerah. Terima kasih telah menonton!